Hai Assalamualaikum teman-teman ya kali ini kita akan bahas mengenai ini jadi saya ada tips erotik buat teman-teman yang yang kira-kira sudah lama tidak memainkan gitarnya atau gantung gitar jadi terutama mungkin dari usia-usia antara 35-50 tahunan gitu ya ya mungkin dulunya adalah seorang yang stalker atau pokoknya aktif main gitar sering ngeband gitu ternyata misalkan gitarnya bergantung selama 10 tahun atau 12 tahun ternyata kok tiba-tiba eranya ada media sosial banyak orang punya upload punya uge-hubu penyakar pasliwaran dulu tapi jadi kepingin lagi ya bagaimana kita tentu teman-teman yang sudah menggantung gitar selama puluhan tahun mungkin ya atau atau sebelum dua tahun mungkin lima tahun kepingin memulai lagi tentunya pertama itu pasti gimana istilahnya bahasa jauhnya awang-awangan kira-kira gimana ya kaku apa enggak usia apa enggak mau memulai lagi nah yang pertama sekali jadi yang dibutuhkan adalah semangat semangat mempunyai satu oke terus kemudian review di review aja kira-kira lagu lagu apa aja yang dulu pernah saya mainkan review dengan cara memainkan terutama lagu yang enggak yang melodinya sedikit atau enggak usah ada melodinya jadi yang 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 terutama yang ritman dulu aja yang yang lagu secara dengan ritm contoh misalkan eranya ini berapa mungkin 20 tahun lalu ya 20 tahun lalu ada lagu ini lagunya Green Deal misalkan judulnya basketkis itu salah satu alternatif lagu yang bisa buat melemaskan tangan kanan dulu ya jadi di tangan kanan kita perlu perlu mesan dengan cara ritm yang downstroke lagunya itu kan ritmnya downstroke nah kebetulan ini udah ngelatih ngelatih ini nah lagunya lagunya kebetulan kan downstroke semua terus bisa juga contohnya lagu ini ini malah lebih malah lebih lama lagi ya kira-kira tahun 93an mengelakannya yang lagu ini lalu juga menikmati lagunya agil giju yang judulnya eh everything about you everything about you itu, yang banyak oke lagu everything everything about you berbicu oke, jadi itu untuk melantih tangan kanannya terus kemudian diimbangkan juga untuk melatih nanti melodinya tangan kiri contoh lagunya ini saja lagunya lalala 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 tau kan? lagunya sebenarnya lagunya Lenore G yang judulnya isi tapi di dalala sama itu melodinya simple banget nah, yang seperti itu jadi untuk melatih tangan kiri jadi teman-teman jangan tergesa-gesa dulu langsung kebanyan mulit secepat secepat lagunya Ingwi misalkan atau lagunya Paul nanti nanti mungkin setelah jari-jari kita atau jari kita mulai terbentuk lagi nah, kita mulai uleh lagu-lagunya seperti itu ya jadi mungkin dibutuhkan waktu sekitar berapa ya ya kalau misalkan kita konsisten kita sudah pernah main terus dulu levelnya yang kita uleh misalkan lagu-lagunya Mr. Big ya mungkin satu atau dua bulan lah nanti mungkin kesaktiannya kembali jadi kesaktian tangannya kekuatan otot kiri-kananya mungkin sudah mulai kembali seperti itu asalkan kita konsisten misalkan tiap hari kita luangkan waktu antara satu jam atau dua jam karena rata-rata teman-teman pasti orang-orang yang sudah mapan bekerja gitu ya dan tak ada putih pasti mapan gitu jadi mungkin dengan kesibukan-kesibukannya gitu ya jadi kalau bisa diulangkan waktu satu sampai dua jam rutin aja setiap hari itu pasti nanti cepat boleh misalkan oke terus kemudian apa lagi melodi yang simple nah oke terus kemudian ulangi aja senam jari yang kayak gini yang pasti dulunya pernah mengalami memainkan senam jari kayak gini pelan-pelan dulu aja bisa cepat-cepat nanti cepat itu insyaallah kalau misalkan ototnya sudah terbentuk untuk mencapai cepat nanti lebih endek ya jadi selain mereview lagu adi ini juga lakukan oke ya jadi sementara seperti itu kira-kira nanti kita sambung ya tidak sambung tips dari saya ini insyaallah kalau kita kupas nanti akan lebih banyak apa yang perlu kita lakukan apa yang perlu kita siapkan jadi setelah teman-teman istilahnya dari pensiun ingin apa eksis kembali oke terima kasih teman-teman terima kasih